Intro Belum juga melepaskan pilot Susi Air, kini kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kembali berulah. KKB Papua kini menyandra empat pekerja tower sebuah provider di distrik Okbab, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pihaknya meminta uang tebusan senilai 500 juta rupiah. Uang tebusan tersebut diketahui sebagai syarat pembebasan para Sandra. Informasi tersebut diungkapkan oleh Kabin Humaspolda Papua Kompas Ignatius Beni Adi Prabowo pada Sabtu 13 Mei 2023. Tuntutan tersebut menurut Beni menjadi perhatian serius bagi pihak Baruenang. Sementara itu, Beni juga mengatakan pihaknya tengah mengambil langkah untuk melepaskan para Sandra tersebut dari KKB. Polisi, Forkomibda Kabupaten Pegunungan Bintang, dan juga toko adat distrik Okbab sedang merundingkan cara menyelamatkan Sandra. Upaya negosiasi dan penyelesaian secara damai masih menjadi prioritas. Hanya saja dasar hukum dan kebijakan yang berlaku tetap diperhatikan. Sebagai informasi, penyandaraan terjadi di distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan pada Jumat 12 Mei 2023. Rombongan pekerja tawar BTS provider tersebut berangkat dari Oksibil menuju distrik Okbab, dipimpin oleh Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang, Alferus Sanwari. Namun naas, saat tiba di Okbab, rombongan diadang oleh KKB Papua. Karena kejadian ini, 4 dari 6 korban menjadi Sandra. Sementara itu, 2 korban lain dibebaskan agar kembali lagi ke Oksibil, termasuk sang Kepala Dinas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!